Halo semuanya selamat menonton di channel Gopeman dan di video kali ini gue bakal bahas Valentina yang bentar lagi rilis di original server dan buat kalian yang mungkin bingung kayak gimana sih cara main nih hero, konsep skillnya kayak gimana, kombonya kayak gimana, makanya cuy ditonton dulu sampai habis dan untuk di gameplay kali ini gue bakal bahas tuntas dan cara kerja ultinya juga buat kalian yang mungkin bingung ya kan dan buat yang penonton masa depan selamat datang di video ini karena gue reviewnya ini 3 hari atau 4 hari sebelum rilis ini hero dan untuk skill 2 nya ini dia ngeblink, skill 1 nya itu dia damage dan untuk ultinya dia ini ngambil skill ultinya musuh dan kalau ultinya musuh itu untuk hero-hero yang konsepnya itu gak berubah bentuk kayak Selena, kayak Roger, kayak Hanzo nah itu cuma ultinya aja yang terambil skillnya, kalau misalnya kita pakenya itu ke hero kayak Selena, kayak ke Hanzo, kayak ke Roger nah itu nanti skill morphnya juga yang diambil, jadi skill 1, skill 2 nya juga kita bisa ambil tuh garote-garote dia ya kan ngeblinknya dia juga bisa kita ambil makanya kalau kalian mau pake ke hero-hero yang punya skill morph itu ultinya jauh lebih efektif tapi kembali lagi, hero apa yang kalian incar gitu, kalau kayak Selena mungkin berguna untuk kalian yang mungkin bisa untuk ngemanfaatin kayak skill 1, skill 2 versi morphnya karena skill 1, skill 2 nya ini bukan skill 1, skill 2 yang mode manusianya si Selena, tapi mode yang lagi jadi si luman guys kalau emang kalian mungkin mau coba ke Hanzo harusnya bisa juga, tapi mungkin kita bisa jadi kuyang mungkin cuman gue belum nyoba ya guys, jadi mungkin kayak gitu konsepnya ya dan untuk Roger kayak gitu juga kita bisa jadi setigala wow-wow ya kan nah ini kita langsung jadiin dulu level 4 ya kan, biar nanti kita bisa pake ulti makanya kalau kalian mungkin mau liat kayak gimana nanti kita pake untuk ke Aldos tuh karena kan betulnya kita ada satu lane sama atau satu game sama Aldos jadi gue bakal nanti nyoba, nah ini kita bakal coba dulu ke Franco sepertinya nah ini kalau misalnya kita pake ke Franco tuh, ada ulti gigitannya guys tapi kalau kalian pencet lagi sekali lagi tuh, kita bisa balik lagi ke Valentina nah ini sebagai contoh aja guys ya, gue pengen nyoba pake tapi itu si Franco nya tadi udah duluan kabur, udah duluan flicker ya guys jadi kayak gitu cara kerjanya guys ya, buat kalian mungkin bingung kayak gimana cara pake ultinya ya tergantung ke hero apa yang kalian pilih, kalian pilih ke Franco kah atau pilih ke Aldos kah, atau pilih ke Gushon kalau ke Gushon ya mungkin untuk skillnya itu, skill blink dia sih, yang ultinya ya jadi ya untuk cara kerjanya seperti itu, untuk main hero kalau ke hero morph kayak Zaz itu ultinya, Johnny nya doang tapi skill 2, skill 1 nya pas lagi ultimate itu gak terambil atau skill 3 dia juga lagi ultimate itu gak terambil hanya jadi Johnny doang kalau Aldos, Chasing Fate kalau Franco, ulti yang gigit, bukan skill hooknya jadi kalau emang mau berharap dapet hook atau mungkin skill hooknya dari Franco, itu tidak bisa untuk nih hero guys kayaknya seingat gue jaman-jaman dia waktu pertama kali rilis ya, pertama kali rilis di original eh di advanced server, harusnya sih semua skill musuh yang terambil jadi ini sekarang kayaknya cuma ultinya aja kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong jadi, jadi kita kalau misalnya mau ngambil semua skill yang emang dimiliki sama musuh gak semua sih, hampir semua itu skill hero-hero yang punya hero morphing dan ini kita langsung balik lagi ke tengah mungkin sambil kita ambil Lito juga jadi kalau kalian misalnya pake nih cara main Valentina skill 1 dulu skill 2, skill 2, itu langsung reset cooldownnya skill 1nya bikin kita bisa nge-spam skill 1nya ini 2x guys skill 1, kalian loncat lagi tuh skill 1nya bisa kepake lagi jadi 2x skill 1 dan ini skill 1nya yang sakit guys skill 1nya ini yang emang perih banget jadi kita bisa skill 2, skill 2, langsung ke skill 1 cepret langsung hilang Franco double kill juga boy dan ini gue pake konsep pake buku ya karena kita bikin sepatu cooldown dan kita bikin buku untuk lebih cepet cooldownnya nanti dari skill 1nya juga cepet nge-reset dan ultinya juga cepet kepake jadinya kita bisa pake ke hero apapun yang kita mau spam sih gue pinginnya ya ke Min Sitar sih kalau ada itu keren banget sih sumpah bisa jadi game changer nih hero, jujur guys ya apa itu maksudnya game changer bang? pengubah apa ya, semacam nasib nasib apa? dari mungkin kita kalah jadi menang dari kita yang mungkin ketekan di gameplay awalnya kita bisa jadi balikin keadaan itu namanya game changer jadi itu hero bisa banget guys asalkan kalian pilih hero-hero musuh yang tepat bukan sembarangan hero yang kalian pilih misalnya kalian pilihnya ke Selena mungkin kurang worth it ya tapi kalau kalian pilih coba kayak ke Aldous buat kalian lawan Aldous balik yang mungkin di elite game udah tinggi lah stacknya walaupun sih cuma chasing fatnya aja tapi kalian buat ngejernya kan lumayan ya nah ini kita kalau jadi ultinya Selena nah itu kita jadi Selena-nya bener tapi kita cuma yang kayak gue bilang tadi versi silumannya doang kita kalau balik lagi nah itu yaudah balik lagi ke yang versi biasa oke langsung balik lagi ke Valentin dan itu morphingnya harus dipencet lagi sih guys buat kalian mungkin mau balik yang versi biasa atau yang versi bisa lempar lele kurang lebih kayak gitu mungkin ya jadi kita sambil-sambilan belajar juga lah yang pasti kayak gitu cara kerjanya guys ya buat yang bingung kok bisa lu bang ambil skill semuanya Selena tapi pas gue coba ke Franco kok cuma satu biji ultinya doang ya kayak gue bilang tadi kalau skill hero yang punya efek berubah-berubah kayak Roger sama Selena itu semua skillnya hampir bisa kalian ambil atau mungkin kayaknya semua deh kalau skill hero morphing kayak gitu jadi udah kita jadi hero Selena kita juga bisa ambil semua skillnya atau kalau emang kalian mungkin jumpa yang setipe seperti itu mungkin di masa yang akan datang ya bisa dipake juga misalnya mungkin di masa akan datang ada lagi hero yang sejenis kayak Selena mungkin kayak Roger yang bisa berubah-ubah bentuk ya kan jadi sigal jadi manusia gitu ya kan kayak Hanzo lah nah itu hero bisa di combo sama Valentina combo dalam artian apa ya dipake sama musuh jadi bukan dalam artian harus dipake sama team tapi musuhnya pake kita bisa combo jadinya oke langsung kita ambil dulu red buffnya sabar dulu yang war ya karena kita jadi jungler nih guys kalian lihat kesusunannya ini agak aneh ya zas lah ada nabi ya nabinya gak bisa jungler ya kan mm paling lama di early game buat ngefarming jadi kita ngalah dan yaudah trendnya kita yang jadi farming gitu loh oke kita coba udah level 10 sekarang dan kita sudah makin enak nih buat nge spam multi karena makin cepet cooldown guys udah jadi genius one juga udah jadi 2 item core damage udah terasa pasti damage kita udah sakit makanya kenapa gue cepet-cepet ya dari Valentina nya ini udah kalo bisa sampe level 12 cepet mungkin biar nanti kita bisa cepet ultinya ini kita pake cepet spam lah kita bisa pake ke Tigreal juga sih tapi kita harus pake flicker guys kalo misalnya kita mau terapkan ke hero Tigreal untuk lawan balik misalnya hero Tigreal dipake musuh ya kita bisa flicker ulti juga boy harusnya bisa keren banget sih itu tapi gitu harus pake flicker dan kalian harus liat juga nih hero musuh ada yang pake Tigreal gak ya keliatan harusnya di draft pick ya ini buat solusi untuk kalian yang mungkin main nih hero di masa yang akan datang dan penasaran dengan combo nih hero bagusnya apa ya itu tadi hero musuh pake Tigreal mincitar tapi kayaknya mincitar jarang deh Tigreal mungkin masih bisa mungkin kalo misalnya musuh kayak ada aldos atau natan gitu ya nah itu natan kita ambil skill ultinya nge blink kayaknya sih muncul juga tuh time travelnya natan kawan dia yang satu lagi jadinya kita serasa punya damage output yang horror sih dan ini pun damage nya hero morphingnya kita ambil gitu ya karena itu hero yang kita ambil ultinya nah itu tergantung dari base damage nya si Valentina makanya hero pake nya item damage bikinnya itu item magic biar nanti damage pas kita lagi berubah jadi hero musuhnya itu jadi ya sinkron dan sakit mungkin ada yang bingung ya bang kalo misalnya ini hero kita pakein ultinya ke hero yang physical damage apakah damage nya jadi jelek karena kita pakenya item magic nah itu gak kayak gitu guys dia kembali lagi hero nya ini hero magic jadi bukan harus pake hero physical buat kita ambil orang yang pake ultinya itu ulti physical kayak aldos kayak mungkin franco itu gak mesti jadi cukup bikin magic aja itu buat solusi untuk kalian yang mungkin bingung ya nah ini kita bisa langsung pake chasing fat ngeker aldos ya kan jadi aldos nya serasa jumpa aldos di game kali ini kena saya don't know itu jadi tubrukannya skill aldos yang chasing fat jadi sakit karena itu damage nya damage magic guys bukan damage nya physical jadi buat yang bingung seperti itu ya cara kerjanya jadi bukan berarti bang ini kayaknya kalo kita pake item physical mungkin jadi sakit bang kalo kita pakenya ke hero yang kita ultinya itu ambilnya yang physical udah dibilang sama muntun dari skill nya aman bisa kalian pake full magic buat ke hero-hero yang mungkin kena ambil yang physical damage terutama ultinya agak susah pening-pening lah tuh penjelasannya pokoknya ya kalian mungkin paham ya basic nya aja dan ini kenapa kalo gue liat ya selena nih kalo lele nya ya kan wah langsung tinggal segitu darahnya agak gitu ya guys agak kayak meliuk-liuk mungkin update baru kali ya jadi pas orang lempar lele nya selena tuh kayak masih nyangkut gitu loh selena lele nya itu loh wah kalo lele kita udah ke si prank ko nya sakit bang skill 1 nah kalo kita jadi zazz nah ini kita cuma ambil ultinya aja tuh skill 2 skill 1 nya gak ada jadi kalo kalian mau ngestun gitu pake versi joni itu gak bisa dan mungkin kalo kalian mau pake spell inspire bisa juga sih tapi ya gitu cuy maksudnya kembali ke apa ya hero draft pick yang dipilih musuh ya jadi kalo hero musuhnya itu milihnya emang bukan zazz ya kan jangan maksa juga inspire dan kalo emang musuh gak ada tigril ya jangan maksa flicker ya kan tapi mungkin untuk beberapa momen pilihan-pilihan hero yang muncul di draft pick musuh mungkin cocok di flicker oke kita lihat ada aldos yang chasing fight ke kita sini ada tigril juga gue nih aman nih langsung kita ambil lito coba kita ambil lord dulu kalo emang bisa ambil divin grief juga karena udah jadi langsung dipin holy crystal buat ada damage auto tambahan nih kita lihat aja musuhnya ada yang dateng gak awas gue kena pentung lord segitu sakit gila ini lord ya gara-gara updatean baru nih guys di advance server sakit banget sumpah ini tak oh gila tuh tinggi tinggi banget pentungan true damage nya awas ada aldos ada aldos mama oke kita bantuin dulu si papale kita langsung nyerap uh sakit banget itu damage kita guys langsung chasing fight ke aldos aldos i'm coming damage outputnya liat kena magic guys jadi itu burukan chasing fight nya itu magic bukan physical ya jadi jelas sudah karena takutnya nih ada yang kasusnya bikin item hybrid buat hero gara-gara takutnya ngambil ultinya hero physical jadinya dia harus bikin physical biar sakit makanya segala keluh kesa kalian tuh udah gua coba jelaskan lah dan itu keluh kesa yang gua ada dapat gitu waktu jaman-jaman valentina baru release gua mikir kan nih hero kayak gimana cara kerja damage nya ya kalau kita ambil hero nya yang fisikal jelek dong karena ini kita bikin full magic nah gua mikirnya gitu dulu tuh tapi pas gua baca-baca lagi oh enggak dia tetap kalau kita morphing hero ulti yang fisikal tetap magic damage dia nisi valentina jadi jangan jangan termakan sama sultan orang-orang yang bilang biar sakit bikinnya fisikal bang kalau buat hero fisikal jangan guys ya ini peringatan buat kalian gak mesti harus bikin fisikal buat kita ambil orang yang punya ulti fisikal jangan lupa cuy di like di share komen dan juga di subscribe semoga kalian paham dengan penjelasan yang kayaknya sih terlalu detail di gameplay kali ini sih full detail penjelasan ya kan dan see you guys on the next video jangan lupa subscribe guys dan bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati